SMP Negeri 8 menggelar acara panen karya prosesi Batagak Gala Marapulai yang bertempat di halaman sekolah pada Kamis pagi. Prosesi Batagak Gala ini salah satu pembelajaran projek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang bertemakan kearifan lokal yang melibatkan 82 orang siswa kelas 7 hingga kelas 8. Pengawal SMP Negeri 8 Padang Razali menjelaskan prosesi Batagak Gala Marapulai salah satu implementasi pembelajaran P5 dan diharapkan bisa berdampak pada diri peserta didik serta bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari sebuah kegiatan ini adalah menanamkan nilai-nilai, nilai-nilai religius, nilai-nilai budaya yang kemenangkabawan. Nah, harapan kita nilai-nilai ini kita berikan kepada peserta didik agar mereka tahu, agar bisa dia mengembangkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nanti ketika dia tamat sekolah atau di mana saja dia berada bahwa dia mengerti dan paham bahwa inilah budayanya yang perlu dipertahankan dan perlu dikembangkan. Jadi, dalam hal ini saya berterima kasih kepada pimpinan sekolah dan para menuju sekuruh yang telah menindaklanjuti juga timbawan daripada pemerintah Kota Padang yang mencanangkan muatan muluk kemenangkabawan. Dan insya Allah itu sudah ditindaklanjuti setiap sekolah secara berkelanjutan. Nah, SMP 8 itu telah menindaklanjutinya setiap kegiatan yang dilakukan. Ini yang perlu kita pahami, kita jangan sampai anak didik yang kita didik ini tidak mengenal dengan lingkungan yang kaya-nya. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Padang, Ratnawati, mengatakan sebelum dihelatnya acara ini, pihaknya telah melakukan berbagai tahapan yang diikuti oleh peserta didik dengan mendatangkan narasumber dari Kan Padang, Bunuh Kanduang, dan berbagai pihak lainnya. Kegiatan perimu ini adalah kurikulum pembelajaran di mana anak-anak sudah memasuki masa pembelajaran wajibnya kemudian sekarang masuk kepada perlima proyek proyek pelajar Pantasula. Nah, di sini anak-anak belajar ini dalam apa yang kita ambil temanya. Kebetulan kita di SMP 8 Padang mengambil tema ini Kearifan Lokal dengan topiknya adalah Batagak Gala Marapulai. Nah, di sini bukan acara semacam acara seremonial ya. Acara ini sudah merupakan mulai dari proses di dalam kelas. Itu sudah kita lakukan dua minggu dengan mendatangkan narasumber dari Kan, dari Bunduh Kanduang, itu yang dipelajari oleh anak-anak kita sampai mereka itu betul-betul bisa mendiri, bisa mereka berkolaborasi di dalam kelas masing-masing, praktiknya dalam kelas masing-masing sebelum kita laksanakan aksi ini. Tim Liputan, Padang TV